Pokoknya kalau ketemu soal besi Indonesia, kalau kita lihat teksnya udah panjang, biasanya udah males ya. Langsung aja, pokoknya skip aja dulu teksnya, langsung lihat soalnya gitu. Itu bakal ngurangin tingkat kemalesan kita, Kak. Hai, 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 halo. Selamat datang di Kejar UTBK SNBT 2023 bareng Ruang Goro. Nah, kali ini masih tetap ya bareng Kak Yosef yang bakal nemenin kalian semua untuk belajar nih persiapan tentang SNBT tahun depan. Nah, buat nambah ilmu pengetahuan kalian semua, jadi di episode ke-9 ini kita akan bahas beberapa hal nih terkait dengan bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan belajar nih tentang sebenernya apa sih yang diujikan di soal-soal bahasa Indonesia untuk seleksi masuk perguan tinggi negeri gitu ya dari masa ke masa. Plus, nanti kita juga akan belajar nih dari ahlinya tentang tipe dan contoh-contoh soal yang sulit berdasarkan tryout di Ruang Gigi Ruang Goro punya. Ini kayaknya udah pada gak sabar nih ya buat tau siapakah narasumber kali ini gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita sambut dengan meriah ya. Ini dia Kak Saro. Halo Kak Saro. Halo Kak Yosef. Apa kabar? Baik dong Kak. Waduh semangat ya buat nanti ngasih ilmu ya buat support semua ya. Oke. Nah Kak Saro nih sebelum nanti kita bahas lebih dalam tentang bahasa Indonesia. Boleh dong kenalan diri dulu. Ini Kak Saro kalau di Ruang Guru itu sebagai apa gitu. Oke boleh banget dong. Nah aku kalau di Ruang Guru itu jadi Master Teacher Assessment. Kita nyebutnya MTA gitu ya. Jadi Master Teacher Assessment ini kerjaannya bikin soal Kak. Waduh bikin soal bikin masalah gitu ya. Tapi bukan bikin masalah ya. Jadi soal-soal yang ada di Ruang Guru itu para Master Teacher Assessment yang bikin gitu. Jadi emang tugas kita tuh bikin-bikin soal gitu. Tapi bukan nyari persoalan ya. Bukan nyari masalah gitu. Bukan cuma bikin soal bahkan kadang bikin pembahasannya juga. Nah iya bener banget. Waduh jadi ngerti banget nih dapur tentang persoalan, tipe-tipe soal yang mungkin keluar nanti di SNBT. Waduh ini amin ya. Semuanya ya Kak. Tentu. Nah sebenarnya nih aku juga udah dapet info nih dari beberapa squad gitu yang tanya, Kak ini kalau belajar bahasa Indonesia gitu ya buat masuk seleksi perguruan tinggi negeri, ini tuh apakah harus ngafalin banyak kata di KBBI gitu? Atau ada apa sih tipsnya gitu? Kalau mau ngepalin kata di KBBI kayaknya nggak cukup nih memori kita ya. Karena KBBI aja tuh tebel banget. Sekarang sampai KBBI 5 gitu. Nah gimana mau diapalin gitu kan? Jadi nggak mungkin gitu kita ngapalin kata-kata yang ada di KBBI. Tapi kuncinya apa? Banyak latihan. Jadi makin banyak latihan kita makin tahu nih apa aja sih kata-katanya. Terus makin terbiasa baca gitu. Jadi pokoknya kalau banyak latihan oke lah. Pokoknya mantep gitu lah. Oke intinya banyak latihan gitu. Jangan kalah sebelum berperang gitu ya. Takut dulu gitu loh perbuah yang tinggi. Jangan sampe gitu. Langsung aja deh kita bahas nih ya informasi jamin tentang bahasa Indonesia nih Kak. Kita mulai dari ini kali ya. Sebenernya kan tes bahasa Indonesia tuh ya tiap tahun tuh selalu ada. Kayak begitu ya dari masa ke masa tuh selalu ada. Nah yang jadi pertanyaan adalah sebenernya yang diujikan itu apakah berbeda juga? Atau sebenernya sama aja tuh esensinya. Mungkin boleh dibantu tuh dijelasin ke sekolah. Oke jadi emang bener nih yang namanya bahasa Indonesia ya Kak. Dari tahun ke tahun tuh ada terus ya. Gak pernah absen gitu ya. Emang namanya bahasa sendiri ya. Maksudnya mau ditinggalin kan gitu. Nah tapi namanya emang ganti-ganti. Pas awalnya muncul bahasa Indonesia gitu. Terus sempat masuk ke tes sekolastik. Di tes sekolastik namanya ganti. Ada pemahaman bacaan sama menulis. Nah ada dua nih di sekolastik yang bahasa Indonesia. Sama pengetahuan dan pemahaman umum. Wah bingung kan tuh ada dua gitu ya. Nah terus tahun ini ada apa lagi Kak yang baru? Ada literasi bahasa Indonesia. Betul banget. Ada literasi bahasa Indonesia. Makin bingung kan. Nah padahal sebenernya intinya sih sama aja. Intinya materinya ya bahasa Indonesia itu aja gitu. Jadi walaupun namanya ganti lah. Mau dipecah jadi apa. Intinya materinya sama. Intinya cuma satu ya bahasa Indonesia itu. Tapi sebenernya kalau kita mau ngehadapin ujian bahasa Indonesia. Tipsnya tuh cuma dua Kak. Yang harus dikuasai itu cuma dua nih. Nah yang pertama. Banyakin baca gitu. Pokoknya jangan sampai males baca. Banyakin baca. Banyakin latihan soal. Yang kedua. Kalau kita mau paham tata bahasa. Mau paham bacaan. Terus mau bisa nulis. Kita harus kuasai yang namanya tata bahasa gitu. Jadi tata bahasa itu gak cuma. Apa ya. Gak cuma sekadar tata bahasa yang subjek predikat gitu tuh. Enggak. Itu tuh berkaitan banget sama. Gimana biar kita bisa paham sama bacaan. Gimana biar kita bisa nyampein ide gitu. Oke. Berarti itu tadi ya. Udah di spill dikit gitu ya. Tips untuk menghadepin ujian bahasa Indonesia-nya. Nah. Sekarang kalau kembali lagi nih. Ke tipe-tipe soal yang sulit. Itu tuh kayak gimana sih. Mungkin squad juga pengen dapet gambarannya gitu. Supaya dia bisa mempersiapkan diri. Oke. Jadi kalau tipe-tipe soal yang sulit. Jadi soalnya kan macem-macem. Tapi yang paling sering dianggap sulit. Ini ada tiga ini nih Kak. Ada soal tentang kalimat. Terus makna sama informasi. Yang ada di dalam bacaan. Oh oke. Berarti sebenarnya tipe-tipenya banyak. Banyak. Berdasarkan data tadi bisa diklasifikasiin. Ada tiga nih yang paling sulit gitu ya. Betul. Ada kalimat, makna, informasi dalam teks. Nah biar lebih detail boleh dibahas satu-satu Kak? Boleh banget. Kita masuk dulu yang pertama ya. Ini kita bakal ngomongin masalah kalimat. Oke. Nah sebenarnya sih soal tentang kalimat itu juga ada macem-macem banget Kak. Iya. Oh kalau di TO itu mungkin teman-teman udah biasa ngerjain. Jadi udah paham nih ya. Kalau soal kalimat tuh bentuknya banyak. Tapi yang biasanya salah disini aku bakal bahas tentang penyempurnaan kalimat. Wah ternyata harus ada penyempurnaan kalimat ya. Betul. Bukan kita aja sebagaimana manusia harus menyempurnakan diri. Betul banget. Boleh tuh gimana sih gambarannya Kak? Oke. Nah ini aku ada contoh soalnya nih Kak. Wah. Nah disini ada teksnya. Kayak biasa ya. Ini sih teksnya nggak terlalu panjang kebetulan. Cuma empat kalimat. Tapi kalau biasanya bisa sampai satu halaman gitu kan. Iya. Tapi kalau kita ketemu soal bahasa Indonesia. Nggak usah panik dulu baca teksnya buru-buru gitu tuh nggak usah. Kita langsung aja lihat ke soalnya. Jadi ketika kita nanti baca teks. Kita juga udah paham gitu. Yang mau dicari di teks itu tuh apa. Jadi nggak cuma asal baca. Tapi nggak tahu mau nyari apa di situ. Gitu. Takutnya kasihkan baca ya. Kedahal ini lagi dia. Karena kita dibatasi sama waktu. Betul. Berarti kita langsung ke soalnya aja. Nah lihat kan. Nah disini yang ditanyain kan cuma kalimat 3 aja nih Kak. Kalimat 3 tuh perlu disempurnakan dengan cara apa gitu kan. Berarti kan fokus kita cuma ke kalimat 3. Padahal tadi kan kalimatnya udah banyak kan. Betul. Tapi ternyata yang harus kita baca cuma kalimat 3 aja gitu. Nah kalau kita bahas tentang penyempurnaan kalimat. Sebenarnya tipsnya tuh cuma 2. Yang harus kita cek tuh cuma 2 aja nih Kak. Apa tuh? Ada kebakuan sama keefektifan kalimat. Jadi kalau kita diminta nyempurnain kalimat kan berarti kalimatnya nggak sempurna ya. Makanya harus kita sempurnain tuh. Ada yang salah. Kita ceknya dari 2 hal itu. Dari kebakuannya sama dari keefektifan kalimatnya. Gitu. Oke ini bisa dicatat nih ya sama squad juga ya. Ada 2 strategi. Pertama cek dulu kebakuan. Dan yang kedua keefektifan. Nah ini boleh dibahas juga nih. Kebakuan yang kayak gimana. Keefektifan kayak gimana tuh. Boleh banget. Jadi kalau kebakuan ini biasanya sih banyak yang nyamain nih Kak. Kalau yang baku udah pasti efektif. Tapi sebenarnya itu 2 hal yang beda. Kalau baku berarti formal. Nah apanya kata-katanya lah. Apa segala macemnya itu sesuai sama aturan. Jadi kan ada aturan ejaan ya. Nah itu udah sesuai. Itu namanya baku. Kalau efektif. Efektif berarti maksud yang disampaikan sama si penulis pas menulis kalimat itu. Ketika dibaca sama pembaca itu maksudnya bisa sampai. Sampainya dengan tepat gitu. Gak ambiku. Gak ambiku. Oke paham. Sih kalau gitu kita bisa lihat kalimat ketiga nih ya. Bisa banget. Langsung aja kita lihat kalimat yang ketiga. Karena tadi kan yang ditanya cuma kalimat tiga ya Kak. Oke. Nah kalau kita mau ngecek penyempurnaan kalimat dari segi keefektifan. Kita lihat dulu dari strukturnya. Atau unsur-unsur yang ada di dalam kalimatnya. Masih ingat gak nih kayak saya pelajaran dulu nih. Oke berarti tadi tata bahasa perlu ya. Bentul. Perlu banget. Jadi kan ada subjek. Ada predikat. Gitu-gitu kan. Ada banyak banget. Nah kita pertama kali cek dari situnya dulu nih. Oke kita coba ya. Boleh-boleh. Ini kan jika berkaitan dengan fashion. Nah ini disini ada kata jika nih. Jika itu namanya apa tuh? Kata benda, kata kerja, atau apa nih? Jika kata hubung. Eh apa sih? Betul. Bener ya? Jika ini adalah kata hubung. Nah kalau ketemu kata hubung ini kayak gini di awal kalimat. Ini masuknya keterangan. Jadi jika berkaitan dengan fashion. Jika ini penanda keterangan syarat gitu. Nah jadi apa yang diomongin di kalimat ini itu akan terjadi syaratnya apa? Jika berkaitan dengan fashion gitu. Nah ini masuk ke keterangan nih. Terus setiap dekade, bahkan setiap tahun ini masih keterangan lagi. Jadi keterangannya ada banyak. Boleh nggak? Boleh. Suka-suka penulisnya. Nah terus disini selalu saja ada. Ini masuk ke predikat. Nah biasanya predikat itu kan kita pahamnya apa nih predikat? Predikat kata kerja yang biasa dikerjain. Betul. Kalau subjek biasanya pahamnya? Pahamnya orang gitu. Nah biasanya pahamnya tuh pada kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu kak. Nah subjek itu adalah apa yang dibicarakan di dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat itu lagi ngomongin daun. Ya berarti subjeknya daun. Nah kalau predikat, predikat itu adalah apa yang terjadi dengan si subjeknya. Atau subjeknya ini gampangnya gini. Subjeknya ini kenapa sih? Atau subjeknya ini lagi ngapain sih? Itu namanya predikat. Kalau daun tadi dibilang daunnya layu gitu. Berarti predikatnya layu. Betul. Nah kalau disini kan selalu ada nih ya. Selalu saja ada ini predikatnya. Terus tren baru atau tren lama ini? Apa nih? Ini adalah... Yang dibicarakan ya? Yang dibicarakan. Berarti ini adalah subjeknya. Terus ada kembali muncul. Kembali muncul. Hayo apa ini tiba-tiba muncul? Ini berarti ngomongin subjek lagi ya? Ngomongin subjek lagi berarti? Benar. Ini predikat lagi. Ini lolos nih SNBTE. Aduh mantap nih. Jadi disini ada satu subjek dengan dua predikat. Boleh nggak sih? Ya boleh. Boleh-boleh aja. Cuma kalau di dalam suatu kalimat itu mau masukin lebih dari satu predikat. Ini penulisnya harus menambahin konjungsi di antara dua predikat itu. Gitu. Ini ada konjungsi nggak? Ada ya. Tadi kan kita ngomongin jika ya. Jika itu kan konjungsi ya. Terus kenapa ini salah nih? Karena konjungsinya bukan di antara dua predikat ini. Jadi ini kan predikatnya adalah selalu ada kan? Selalu ada sama kembali muncul gitu. Tapi konjungsinya di depan kan tadi masuk ke unsur keterangan. Gitu kan? Berarti konjungsinya ini nggak ada di antara dua predikat itu. Makanya ini salah. Nah kalimatnya ini jadinya maksudnya apa? Jadi inti yang diomongin tuh apa sih? Trend baru itu selalu ada. Apa trend baru itu kembali muncul? Gitu. Nah nggak jelas kan intinya. Makanya kita tuh harus nambahin konjungsi. Kalau misal emang mau masukin dua predikat gitu. Di antara kalimat. Nah kalau disini sebenarnya kan kayaknya yang diomongin penulis itu. Trend baru ini kan selalu ada gitu ya. Selalu ada trend baru atau trend lama. Yang kembali muncul. Jadi kita tuh bisa nambahin yang disini. Di antara trend baru sama trend lama gitu. Nah kita bisa nambahin yang disini ya. Disini kita tambahin yang. Yang ini adalah konjungsi untuk menandai yang namanya perluasan. Nah perluasan tuh kayak gimana atau perluasan. Nah jadi ini kan tadi yang dibahas trend baru atau trend lama ya. Nah terus ada yang kan. Berarti diperluas lagi trend baru atau trend lama yang kayak apa sih? Nah disini yang kembali muncul gitu. Nah kalau ada yang ini bukan lagi predikat kak maksudnya. Jadi ini nggak masuk predikat lagi. Ini bisa kita coret nih si predikat ini. Ini bukan predikat tapi masuk ke mana? Masuk ke subjek. Bener. Karena ini menjelaskan sih trend baru atau trend lama. Jadi ini satu unsur. Nah sekarang predikatnya satu, subjeknya satu. Aman? Aman dong. Oh udah jadi sempurna ya kabarnya. Udah sempurna sekarang. Jadi udah jelas nih yang dibahas di kalimat ini tuh apa gitu. Wow bagus ya itu tadi ditambahin yang jadi sempurna. Kalau ditambahin sa yang waduh makin sempurna. Oke itu tadi tipsnya kalau misalkan yang bisa diperhatikan disini adalah ketika kita nemuin dua predikat itu harus ada konjungsi. Betul banget. Wow nice. Oke berarti jawaban yang betul ada nggak nanti tadi di video? Ada dong kita lihat deh jawaban yang benernya ada di pilihan jawaban yang yang mana nih. Tadi kita tambahin yang di sebelum atau setelah kata lama ya. Trend baru atau trend lama yang kembali muncul gitu kan. Nah tapi disini mungkin banyak teman-teman yang bingung nih ya. Kenapa yang A terus C, D sama E itu salah gitu. Padahal boleh nggak sih kita tambahin kata trend sebelum kata fashion? Boleh-boleh aja kan. Atau kita hilangkan bagian keterangan tambahan. Tadi itu kan ada setiap dekade bahkan itu kan banyak ya keterangannya. Nah itu yang ada di antara koma-koma itu namanya keterangan tambahan. Boleh nggak dihilangin? Boleh. Yang namanya keterangan tambahan itu emang cuma nambahin aja gitu. Jadi bukan inti. Makanya boleh dihilangin? Boleh. Nah terus yang D, boleh nggak mindahin keterangan? Tadi kan ada kata jika ya. Jika itu kan tadi nandain keterangan. Jikanya keterangannya itu dipindah jadi di akhir kalimat nih. Boleh, boleh-boleh aja gitu. Atau yang E, kita ganti setiap dekade jadi tiap dekade. Boleh nggak? Boleh. Terus kenapa salah? Karena perubahan itu nggak bikin kalimat tiganya jadi sempurna. Tadi kan kalimat tiganya salah gara-gara predikatnya kebanyakan kan? Nggak jelas maksudnya. Makanya buat nyempurnainya ya predikatnya dibikin satu aja gitu. Atau tambahin konjungsi kayak tadi kan? Biar nggak jadi predikat yang kebanyakan kayak tadi gitu. Makanya pilihan jawabannya yang bener adalah yang B. Oke aku jadi paham nih. Jadi kalau mau menyempurnain kalimat, sebenarnya optionnya bisa menjebak ya. Karena boleh-boleh aja. Tapi ingat gitu. Yang bikin nggak sempurna di bagian mana tuh. Itu yang harus diselesaikan supaya jadi sempurna. Betul. Semoga squad di rumah itu juga dapat ilmu gitu ya. Udah kebayang nih. Untuk salah satu tipikal soal yang sulit gitu ya. Terkait dengan penyempurnaan kalimat. Makna kata sama jenis makna. Ini kalau ngomongin makna kan emang hidup ini harus beri makna ya kak? Wede. Iya jadi kita bakal belajar masalah makna nih. Di dalam sebuah kalimat. Jadi setiap kata yang dipilih, yang ditempatin di dalam kalimat itu pasti punya maknanya sendiri. Dan makanya tadi ini kaitannya sama keefektifan kan. Kalau maknanya salah, kalimatnya kan jadi ambiku. Jadi rancu, jadi nggak bener gitu. Makanya kita juga perlu belajar makna kata. Wah kalau contoh soalnya gimana nih? Nih contoh soalnya aku spill nih ya. Ini bajanya lebih panjang ya dari yang tadi. Ada dua paragraf nih. Kalau tadi cuma satu paragraf, masih mending. Ini ada dua paragraf nih. Nah kalau lihat bacaan kayak gini kan kayaknya, aduh gitu ya. Aduh gimana gitu. Panjang banget. Udah males duluan. Tapi kita lihat dulu soalnya. Nah ternyata soalnya cuma nanyain apa? Makna. Ya kan? Jadi kata alih-alih, bahkan kalimatnya ini udah ditulis di sini. Ini sebenarnya kalau kita lihat ke yang sebelumnya nih. Ini ada di kalimat tujuh kan. Alih-alih lupa gitu kan. Tapi di sini malah kalimatnya udah langsung ditulis. Ini baik banget nih yang bikin soal. Ini kalau ada soal kayak gini sebenarnya kita nggak perlu lihat kebacaan juga nggak apa-apa. Karena kan yang dikanyain makna kata. Makna kata di dalam kalimat. Kalimatnya udah dikutip. Ya udah. Ya udah. Ya udah gitu kan. Berarti tinggal langsung aja kita cek kata alih-alihnya di dalam kalimat itu. Kayak gitu. Coba deh Kak. Kita lihat nih. Ini kalimatnya ngomongin apa sih ini? Alih-alih lupa. Ingatan terhadap mantan. Weh ngomongin mantan. Agak berat ya. Hei ngomongin mantan ternyata teksnya. Nah ini tuh yang aku bilang di awal tadi Kak. Jadi emang teks di dalam bahasa Indonesia itu ya kehidupan sehari-hari aja. Bisa personal juga ya. Bisa banget. Iya. Jadi di sini alih-alih lupa ingatan terhadap mantan justru makin kuat. Nah kata alih-alih nih di kalimat yang tadi itu maknanya apa? Yang A, B, C, D atau yang N nih? Kayaknya Kak mau tebak dulu nggak nih kira-kira? Mohon maaf nih kalau misalkan salah ya squad ya namanya juga belajar. Iya dong. Oke apa ya? Alih-alih lupa. Alih-alih itu apa sih sebenarnya? Ingatkan terhadap mantan justru makin kuat. Dengan disangka-sangka kali? Aduh coba. Apa bener dengan disangka-sangka coba ya? Nah ini gini nih. Kalau misal kita ngecek makna. Kita tuh harus cek dari kamus. Jadi makna dasarnya tuh apa? Gitu. Nah selain cek dari kamus. Biasanya satu kata di dalam kamus itu maknanya bisa banyak banget. Kadang malah ada yang maknanya sampai sepuluh. Waduh. Jadi banyak banget. Makanya kalau kita cuma cek ke kamus kayak aduh ini bener ini bisa ini bisa gitu. Jadi kalau kita udah tahu maknanya kita cek ke sesuaiannya sama kalimatnya. Jadi kata alih-alih itu kan tadi maknanya udah banyak. Tapi yang sesuai sama kalimatnya yang mana ya? Gitu. Dicoba satu-satu. Dicoba. Nah kebetulan kan kita pengguna bahasa Indonesia ya. Sehari-hari kita bicara pakai bahasa Indonesia. Jadi harusnya untuk konteks kayak gini kita udah cukup bisa ya buat ngecek pas atau nggak sih. Gitu. Nah coba deh ya. Kalau kita cari ya sebenarnya. Ini yang strategi yang tadi aku omongin ya. Jadi tahu maknanya dulu terus kaitin sama konteksnya. Oke sekarang langsung aja nih. Kalau kata alih-alih di dalam kamus. Ini aku udah cek nih. Maknanya ada tiga. Nah apa aja nih dengan tidak disangka-sangka. Oh dengan tidak disangka-sangka. Betul. Terus kiranya atau sebagai pengganti. Nah kan ada tiga nih ya maknanya. Nah terus tadi kan yang A dengan disangka-sangka. Emang nggak ada tidaknya sih. Tapi kayak mirip-mirip gitu ya. Terus yang B juga sekiranya berganti. Ini ada kiranya nih. Ayo ya kan. Terus yang C mungkin ini agak beda ya. Inginnya menjadi. Terus kalau yang D sebagai pengganti ini juga ada nih. Terus yang E seharusnya. Tapi kita cocokin sama konteks yang ada di dalam kalimatnya nih. Alih-alih lupa. Ingatan terhadap mantan justru makin kuat. Nah jadi alih-alih di sini maknanya adalah sebagai pengganti. Gitu. Jadi sebagai pengganti lupa. Nah bukanya lupa. Eh malah makin ingat gitu kan. Nah jadi sebagai pengganti lupa. Penggantinya apa ya tadi? Makin ingat gitu. Ingatannya makin kuat. Jadi makna kata alih-alih di sini adalah sebagai pengganti. Maknanya yang D gitu. Wow. Jadi kalau di sini memang kita harus sering-sering baca gitu ya. Dari berbagai sumber. Supaya kita juga memperkaya nih kosa kata kita. Dan akhirnya ngerti nih gitu ya. Maknanya itu apa. Wah kayak begini. Betul banget. Wah oke. Sip 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 sip. Ada tips lain nggak? Atau apa nih yang harus diperhatikan lagi kak untuk tentang makna ini? Pokoknya kalau kita ngomongin makna ya kita harus pokoknya harus jeli banget lihat ke konteks kalimatnya. Karena yang ngejebak kadang kita udah biasa nih ketemu kata A misalnya. Tadi kata alih-alih kan udah sering ya denger. Nah tapi ternyata masih kejebak kan. Dan ternyata makna alih-alih tuh di kampus nggak cuma satu. Ada banyak. Jadi ya cek lagi ke kalimatnya. Ini bener nggak ya? Makna yang kedua atau yang ketiga ya? Gitu. Jadi pokoknya ya jeli-jeli aja lah lihat ke kalimatnya. Harus keliti gitu ya. Betul banget. Dan di mana yang dikatakan konteks kalimat. Nggak bisa cuma berdiri sendiri. Nggak bisa. Kalau berdiri sendiri aduh. Oke ini udah ya berarti ya untuk tentang jenis makna. Tentang informasi dalam teks. Nah disini kita mau ngomongin kesesuaian pernyataan. Jadi sebenarnya sih cuma nyocokin aja. Tapi sering banyak yang kejebak gitu. Kita spill aja langsung ya contoh soalnya. Nah disini ada teks. Tapi langsung aja ya kita lihat ke soalnya nih. Disini soalnya nanyain di antara 5 nih di pilihan jawaban. Pernyataan mana yang informasinya benar atau sesuai sama isi bacaan. Nah sebenarnya kalau soalnya kayak gini. Yang harus kita lakuin kita lihat aja dulu di pilihan jawabannya. Jadi satu persatu nih misalnya kita lihat yang A. Kita cari kata kuncinya. Ngomongin apa sih? Nah langsung aja ya. Kita praktik aja kali ya langsung. Boleh, boleh, boleh. Oke kita lihat nih langsung ke pilihan jawaban yang A. Ini kan ngomongin sejarah Hari Nusantara ya. Katanya sejarah Hari Nusantara itu sangat panjang. Makanya banyak orang yang belum tahu tentang peringatan itu gitu. Nah sejarah Hari Nusantara itu sebenarnya dibahasnya ada di mana? Ada di kalimat yang pertama. Betul disini. Jadi diomongin kalau sejarah Hari Nusantara itu sejarahnya panjang gitu kan. Terus diomongin juga kalau nggak banyak orang yang tahu gitu. Tapi ngomongin sebab-akibat nggak sih? Kalau di pilihan A itu kan ada kata sehingga tuh. Nah ini konjungsi lagi nih sehingga. Nah jadi sehingga ini konjungsi yang nyatain sebab-akibat. Jadi sejarah Hari Nusantara sangat panjang. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang nggak tahu. Nah kalau di kalimat 1 ngomonginnya sejarah Hari Nusantara itu panjang ya tadi. Nah terus banyak orang yang nggak tahu. Tapi nggak diomongin kalau itu sebab-akibat gitu. Nah jadi ini bedanya pernyataan yang A sama yang ada di dalam teks. Nah karena ini beda berarti nggak bisa jadi jawaban. Ini salah. Walaupun kayaknya kalau dari kata kuncinya mirip ya kak? Mirip banget. Tapi ternyata nggak pas. Nggak pas. Gitu. Lanjut deh. Yang B nih sekarang. Yang B ngomongin Hari Nusantara lagi. Nah katanya Hari Nusantara itu digagas untuk memperjuangkan batas teritoria laut Indonesia. Nih langsung aja nih aku spill nih. Ini diomongin di kalimat yang ketiga. Jadi deklarasi tersebut membahas batas laut Indonesia. Yang ngomongin batas laut siapa? Sejarah Hari Nusantara atau Hari Nusantaranya atau? Nah kalau di kalimat ketiga deklarasinya nih. Deklarasi apa yang diomongin? Sebenarnya disini yang diomongin adalah deklarasi juanda. Jadi yang ngegagas batas laut Indonesia itu adalah deklarasi juandanya. Bukan Hari Nusantara. Kalau Hari Nusantara itu berarti digagas buat memperingati deklarasi juandanya. Jadi beda ya. Nah yang B beda lagi kan? Walaupun kayaknya mirip juga. Makanya banyak yang kejebak juga nih. Terus kalau di yang C ini ngomongin undang-undang nih. Nah kalau masalah undang-undang nih ada di kalimat yang ke-6 nih. Nah katanya disini kan undang-undang tentang perairan ini adalah cikal bakal dari deklarasi juanda ya. Nah kalau di kalimat 6 ada kayak gini nih. Jadi awalnya itu TZMKO tuh ya namanya. Ada bahasa Belandanya tuh di kalimat 4 ya. Nah jadi awalnya itu diganti jadi deklarasi juanda. Terus deklarasi juanda ini kemudian yang jadi undang-undang ini. Undang-undang nomor 4 gitu. Nah jadi apakah undang-undang nomor 4 ini cikal bakal deklarasi juanda? Kebalik ya. Harusnya deklarasi juanda adalah cikal bakal undang-undang nomor 4 itu. Gitu nggak kak? Betul. Betul. Jadi ini salah lagi nih. Padahal kayaknya mirip banget kan. Salah lagi ternyata. Nah yang terakhir. Nah masih sama ya. Ngomongin ini masih yang D nih kayaknya. Yang D ngomongin undang-undang juga nih. Katanya undang-undang ini menetapkan luas wilayah perairan Indonesia ini sebesar 1 juta kilometer persegi. Nah disini ya TZMKO tadi kan diganti jadi deklarasi juanda. Nah dengan penggantian itu wilayah yang semula luasnya cuma 1 juta kilometer. Terus diubah jadi 3,1 juta kilometer. Ya kan? Nah berarti kalau di TZMKO itu wilayahnya berapa? 1 juta kilometer. Berarti yang D atau pilihan ini. Bener ya? Bener. Ini sama nih. Padahal kayaknya nggak ada ya disebut. Nah tapi ternyata maksudnya sama. Jadi ini yang bener nih. Ini masih ada satu lagi nih yang terakhir. Nah kalau disini sih diomonginnya katanya deklarasi juanda itu akhirnya diakui setelah perjuangannya selama berapa? Lebih dari 25 tahun gitu. Lebih dari 25 tahun sejak disitu juga disebut kan. Nah 13 Desember kan diomongin ya Kak di kalimat yang kedua. Ya kan? Nah terus juga ada PBB juga diomongin. Nah tapi kenapa ini salah? Nah coba deh ini kan lebih dari 25 tahun. Padahal dari tahun 1982 nih akhirnya kan diakui 1982. Tapi mulai diperjuangkan itu 1957. Itu berapa tahun? Jaraknya 25 tahun. Kalau dibilang lebih dari 25 tahun bener atau salah? Salah. Salah dong. Bener. Berarti ini salah juga gara-gara ada kata lebih doang gitu. Oke. Waduh menarik banget ya pembahasan terkait dengan kesesuaian pernyataan berdasarkan informasi nih. Tadi aku juga, oh kayaknya yang nomor satu tuh benar. Eh yang pilihan A maksud aku ya. Pilihan A benar tapi ternyata adanya satu konjungsi gitu ya. Itu tuh gak ngejelasin sebab akibat. Padahal informasinya gak ngomongin ini tuh sebab dari akibat itu gitu ya. Betul banget. Nah jadi gara-gara satu kata tadi jadi salah. Salah. Jadi memang kuncinya harus teliti berarti ya. Benar banget. Dan pahami kalau tadi Kak Zaro bilang tipsnya pertama baca soal habis gitu liat pilihan, dipilih kata kunci terus cari di teks. Nah baru dibandingin gitu ya. Di pahami ya sambil di resapi gitu. Gitu. Oke deh kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab UNE ya. Oke boleh banget. Buat squad yang mau tanya boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom pertanyaannya ya. Oke kalau gitu kita langsung bacain aja deh. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk Kak. Pertama pertanyaan dari Sivanur Gaida. Kak Zaro ada cara gak sih supaya gak males nih saat ngebaca soal bahasa Indonesia ini? Waduh. Waduh biar gak males tuh kayak gimana tuh. Pokoknya kalau ketemu soal bahasa Indonesia kalau kita lihat teksnya udah panjang biasanya udah males ya. Langsung aja pokoknya skip aja dulu teksnya langsung lihat soalnya gitu. Itu bakal ngurangin tingkat kemalesan kita Kak. Karena kita tahu nih yang dicari ternyata oh gak semuanya cuma satu kalimat doang gitu. Oh cuma satu kata doang yang ditanya gitu. Jadi itu bakal ngurangin tingkat kemalesan kita tuh kayaknya. Jadi gak usah baca-bacanya dulu gak usah jiper ya. Pokoknya lihat bacaan yang panjang langsung aja ke soalnya. Wow jadi jangan jiper ya Sipa ya. Kalau misalnya lihat teksnya kok panjang kayak begitu. Lihat aja soalnya tuh singkat kok gitu ya. Bahkan kayak tadi yang dicontohin bisa jadi di dalam soal udah ada kutipannya. Gak perlu lagi baca sebenernya gitu ya. Mantul. Oke kita ke pertanyaan kedua nih dari Anissa Wardatun. Anissa Wardatun. Kak Zaro gimana sih cara cek satu persatu soal? Apakah soal itu termasuk kategori sulit atau mudah ya? Sedangkan kan kita ngerjainnya itu tuh ada batasan waktunya kayak begitu. Aduh sebenernya kalau soal ini susah atau gampang itu kita gak bisa cek langsung Kak. Gak bisa cek nih. Ini kayaknya soalnya susah gitu. Ternyata ini bukan soal susah gitu. Nah itu kita tau aja dari mana. Itu setelah semuanya tuh pada ngerjain. Nah makanya di ruang guru tadi kan ada TO ruang uji ya. Nah itu kan ada analisisnya tuh di akhir. Nah yang soal tersulitnya tuh yang mana? Itu adalah soal-soal yang pada gak bisa dikerjain sama teman-teman. Nah kita bisa tau dari situ. Kita kira-kira deh kalau ikut TO kan tau nih nanti ada pembahasan yang tersulit yang mana. Ada skornya juga ada skorinnya. Jadi kita udah tau kira-kira kayaknya soal ini susah. Soal ini susah. Soal ini gampang gitu. Karena kita udah biasa ikutan TO gitu. Jadi dilihatnya dari skorin. Gak bisa kita cuma kira-kira doang tuh gak bisa. Oke jadi itu Anissa ya. Jadi kalau untuk menuntungin soal susah ataupun enggak itu sebenernya. Karena penilaiannya masih IRT. Betul. Itu sebenernya dinilai dari kalau udah semua ngerjain. Gitu ya. Tapi supaya kalian dapet gambarannya. Gambarannya dan bisa menguasai semua soal itu tadi. Ikutan try outnya aja. Latihan gitu ya. Mantul nih tipsnya dari Kak Zaro. Kita ke question yang ketiga nih. Dari Saskia Nadira. Kak Zaro. Apa semua model soal literasi bahasa Indonesia? Kita tuh harus mengikuti apa yang ada di teks Kak. Tanpa mengingat fakta di luar teks. Bener banget nih Kak. Kan di soal tuh sering banget ya. Sebelum masuk ke pertanyaan ada berdasarkan teks tersebut. Gitu misalnya. Iya ya. Itu berdasarkan paragraf satu gitu. Nah yaudah kan dimintanya berdasarkan teks. Ngapain pusing-pusing cari di luar teks. Ya kan. Jadi kalau dimintanya berdasarkan teks aja. Ya udah. Lihat aja berdasarkan teks. Yang di luar teks diabaikan aja. Karena nanyanya cuma di teks. Gitu. Jadi gak usah pusing-pusing cari yang di luar teks. Oke. Jadi gak usah overthinking gitu ya. Bener banget. Kalau instruksinya berdasarkan teks yaudah berdasarkan teks. Yaudah berdasarkan teks aja. Justru ya. Oke. Kayak saya harap semoga waktu yang kalian guna ini setiap malam minggu yang udah kalian investasikan gitu ya. Kalian bisa membuahkan hasil yang maksimal dan kalian bisa keterima di PTN yang diimpikan. Kita doain bareng-bareng aja ya Kak Zaro ya. Oke dan gak terasa nih ya kita udah satu setengah jam bareng-bareng berbagi ilmu. Terima kasih banget untuk Kak Zaro waktunya. Sama-sama Kak. Oke mungkin ada pesan-pesan nih buat squad? Pokoknya terus semangat jangan sampai menyerah. Weh terus semangat dan jangan sampai menyerah. Oke akhir kata nih. Aku Kak Yosef. Aku Kak Zaro. Sampai jumpa di Kejar UTBK SNBT episode berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax